Di bagian akhir, kawan-kawan atau Bapak Ibu, di sini ada pemberitahuan segera hubungi pengawas kabupaten kota masing-masing Madangasa untuk dilakukan penyelidikasi. Jadi, di bagian akhir di sini ada pemberitahuan segera hubungi pengawas kabupaten kota masing-masing Madangasa untuk dilakukan penyelidikasi. Terkait masalah pengawas di sini, kawan-kawan Bapak Ibu, informasi yang kami dapat, batas yang diberikan oleh sistem untuk pengawas melakukan penyelidikasi 7 hari, jika tidak salah. Jika dalam waktu 7 hari, pengawas tidak melakukan penyelidikasi, nanti akan dikembalikan ke kepala Madangasa untuk melakukan persetujuan atau penyelidikasi. Jika tidak salah, informasi yang kami terima seperti itu. Coba kita... Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, jumpa lagi dengan kami yang sudah mawar, anak kampung dari Pulau Kalimantan. Pada kesempatan kali ini, video yang ingin kami bagikan mengenai tutorial yang singkat dan cepat terkait cara pengisian evaluasi diri Madangasa atau EDM versi 2 tahun anggaran 2024. Oke, kawan-kawan atau bapak ibu, sebelum kami lanjutkan untuk mencontohkan tanpa praktikan cara pengisiannya, di sini ada beberapa hal penting yang perlu kami sampaikan terlebih dahulu. Oke, yang pertama di sini, untuk bahan tahun 2023 yang lalu, bisa kawan-kawan atau bapak ibu download di bawah deskripsi video ini sebagai hipolasi ataupun perbandingan atau dasar untuk pengisian EDM di tahun 2024. Ada pun catatan penting lainnya yang perlu diperhatikan terkait dengan pengisian EDM tahun 2024 ini, secara teknis untuk pengisiannya kurang lebih sama dengan tahun yang lalu, tahun 2023, namun ada beberapa pengembahan untuk tahun 2024. Antara lain, satu, untuk waktunya pengisian EDM tahun 2024 sudah bisa diisi dari sekarang. Di tahun ini atau di tahun berjalan 2024, tidak seperti tahun sebelumnya. Batas waktunya paling lambat tanggal 30 September, sesuai dengan surat EDM dan terat Jenderal Pendidikan Islam. Coba kita lihat suratnya. Ini suratnya, kawan-kawan atau bapak ibu, silakan dibaca, dipahami, dan dipenumani tentunya. Terkait masalah kewajiban penerapan EDM dan RKAM. Kita lihat langsung ke bagian poin nomor 3 di bagian bawah. Pada setiap tahun, madenasa menyelesaikan penyusunan EDM dan rencana pendapatan indikatif paling lambat tanggal 30 September. Di sini, pada surat tertera paling lambat tanggal 30 September. Oke, kawan-kawan atau bapak ibu, kita lanjut ke bagian catatan kami. Untuk pengubahan lainnya, ada penambahan menu upload foto kegiatan TPM. Untuk ini, nanti akan coba kami sampaikan saat login ke EDM-nya. Yang ketiga, jika tidak salah informasi, ada pengubahan menu kirim atau verifikasi EDM yang dilakukan oleh pengawas madenasa untuk melakukan persetujuan. Untuk detilnya, terkait masalah ini, nanti silakan cik di akun EDM madenasa masing-masing saat sudah menyelesaikan semua pengisian evaluasi diri madenasanya. Jadi, waktu dikirim nanti, apakah yang melakukan persetujuan kepala madenasa atau pengawas madenasa. Takutnya nanti ada perbedaan antara madenasa negeri dan swasta terkait masalah ini. Nanti akan kami coba contohkan bagaimana dengan madenasa kami, yang berasal dari madenasa negeri. Apakah tadi pengawas madenasa yang melakukan persetujuan atau tetap kepala madenasa. Yang lainnya, kawan-kawan atau bapak ibu, untuk cara pengerjaannya bisa dilihat di sini, catatan kami, sama dengan tahun yang lalu. Jadi, login-nya nanti silakan login menggunakan akun staff ataupun bandara, sama saja. Pastikan yang dipilih tahunnya tahun 2024. Kita langsung saja, kita login ke EDM madenasa saja. Setelah berhasil login, kawan-kawan atau bapak ibu, pastikan tahunnya dipilih tahun 2024. Di bagian pojok atas, ini sudah berubah. Diklik, drop down-nya ini, tahun 2024. Di sini, sebenarnya sudah kami isi. Ini nilainya sudah kelihatan, kawan-kawan bapak ibu, 91,2. Dengan pengerjaan sangat baik. Langkah awal, biasanya kita mengisi tim penjamin mutu di sini. Sediakan serat keputusan seperti biasa, di-upload. Di sini, batasnya 5 MB, untuk ISK-nya bisa bentuk dokumen, PDF, GPG, dan sebagainya. Lihat, ketentuan tipe bekasnya. Tambahan, yang baru di tahun ini ada upload foto TPM. Di sini, ketangannya foto TPM kegiatan perlaksanaan penjamin mutu di madenasa. Untuk foto, silakan dimasukkan, foto kegiatan tim TPM-nya. Bentuknya bisa GPG, PDF, dan PNG. Di sini, kami contohkan ini dalam bentuk GPG. Hasil rapat atau kegiatan rapat, kegiatan diskusi, atau pembinaan. Intinya, silakan masukkan fotonya di sini. Ataupun yang lainnya, bisa juga dengan PDF, batas maksimum 5 MB. Tinggal klik di sini, kalau tidak tahu Bapak-Ibu. Di sini sudah kami masukkan, jadi tidak kami contohkan lagi. Kita lanjut ke bagian daftar anggota di sini. Tinggal ditambah saja. Maksimal anggotanya, jika tidak salah, 5 anggota. Silakan nanti diisi. Lebih banyak anggotanya, lebih bagus. Kalau tidak tahu Bapak-Ibu. Oke, itu mudah saja. Terkait masalah tim, penyelidikan mutu. Kita lanjut ke bagian. Pengisian IDM-nya. Di sini biasanya isi IDM. Di sini karena sudah kami isi, jadi sudah seperti ini tampilannya. Biasanya, kalau tidak tahu Bapak-Ibu, jika belum pernah mengisi, akan langsung diarahkan untuk menjawab soal atau indikator yang ada. Coba kami contohkan, kami edit terlebih dahulu. Padahal misalnya kami, kami ubah. Jadi biasanya awalnya seperti ini. Untuk soal atau indikator yang pertama, A1, dan seterusnya sampai nanti selesai 100% dijawab. Untuk cara mengisinya atau cara menjawabnya, tentunya langkah pertama bisa di-upload tanggal di dahulu di sini. Bukti dukungnya. Sesuai dengan petunjuk yang ada. Ini bukti dukungnya di sini. Sebagian harus dipenuhi kawan-kawan atau Bapak-Ibu, jika tidak bisa semuanya. Oke, itu dengan masa bukti dukung. Dan juga di sini ada uraiannya atau jawabannya. Untuk uraian atau jawabannya di sini, kawan-kawan atau Bapak-Ibu bisa membandingkan atau melakukan evaluasi dari histori yang ada di tahun 2023. Lihat di bagian histori ini ada jawabannya waktu pengisian tahun 2023. Bisa di-evaluasi atau ditingkatkan atau disesuaikan. Atau bisa juga sama dengan tahun 2023. Tinggal di-copy ini jawabannya yang tahun 2023. Copy seperti ini. Letakkan ke bagian bawah di sini. Jika sama, langsung saja. Copy pasti seluruhnya. Jika ada penyesuaian atau epilasi atau perubahan, tinggal disesuaikan kalimatnya di sini, kawan-kawan atau Bapak-Ibu. Untuk kalimatnya, di sini ada ketentuan. Jika tidak salah, berapa karakter. Silahkan nanti dilihat, kawan-kawan atau Bapak-Ibu. Jika tidak bisa disimpan, misalnya ada keterangan karakternya masih kurang. Setelah ini diisi, bukti dukung sudah diisi, lalu kita memilih indikator di sini. Paling tinggi, tingkatannya tingkat 4. Bisa dilihat ketengangannya. Untuk tingkatannya, tingkat 4 bisa dilihat di bagian atas. Ini ada ketengangannya, tingkat 2. Ada juga, bangga open share, tingkat 3, tingkat 1. Paling baik, tingkat 4. Tinggal dipilih tingkatnya. Setelah itu tinggal, lakukan simpan hasil evaluasi. Biasanya, jika belum pernah mengisi, ada isian di sini indikatornya. Ini karena sudah kami isi, kawan-kawan atau Bapak-Ibu, tidak bisa ditampilkan lagi list indikator yang ada di sini. Silahkan nanti dicentang sesuai dengan keperluan, disesuaikan dengan keadaan madenya sahnya masing-masing untuk list pilihannya di sini. Biasanya, yang utama nanti, jangan lupa dipilih yang ini. Pelaksanaan kegiatan belajar mengajar, penyediaan beban pengasunan madenya sah, penyediaan sarana dan pengasarana, penyusunan laporan biaya pengasunan, dan lain-lain, sesuai dengan keperluan dan keadaan di madenya sahnya masing-masing. Apa yang dibutuhkan atau yang diperlukan. Untuk list pilihan, kegiatannya kawan-kawan atau Bapak-Ibu, di sini kebetulan tadi karena sudah kami isi, tidak muncul lagi list kegiatannya. Selanjutnya, tinggal lanjut sampai dengan selesai. Kita langsung ke bagian air saja, kawan-kawan atau Bapak-Ibu, ke bagian E3, kita ubah. Ini penutup, atau terakhir pengisiannya, ini sudah kami isi. Jika sudah di bagian air di sini sudah diisi, tinggal lanjut ke berikutnya. Kita akan memilih kegiatan tidak term mapping. Tinggal klik di sini, silakan kawan-kawan atau Bapak-Ibu, di centang. Jika ada kegiatan yang tidak term mapping, misalnya kami contohkan ini, penerima peserta didik baru, masa teranggap disuama dengan sah. Silakan dan disesuaikan dengan kegiatan masing-masing. Setelah itu, tinggal klik susunan-susun prioritas kegiatan. Jika sudah di centang, yang tidak term mapping tadi. Kita lanjut. Di sini kita akan melakukan edit, atau menyusun kegiatan yang menjadi prioritas. urutannya. Untuk memindah, pangkalan atau Bapak-Ibu tinggal di, dengar saya atau ditarik seperti ini. Misalnya ini ingin diletakkan di bagian nomor 5, seperti ini, ditarik saja. Pengampatan perustakaan nomor 5, seperti itu, jika ingin ditukar seperti ini, intinya silakan disusun sesuai dengan kegiatan prioritas masing-masing di madrasahnya. Kami, prioritas pertama di sini, pelaksanaan kegiatan belajar-mengajar. Jika sudah dirasa selesai untuk menyusun, tinggal klik simpan prioritas. Kita lanjut ke bagian verifikasi. Di sini merupakan rangkuman nilainya, untuk melakukan unduh PDF, bisa klik di bagian di sini. Di sini usulan sub-kegiatannya, yang kita pilih tadi. Terakhir, jika sudah dirasa benar, tinggal lakukan perifikasi sekarang. Di sini keangkatan Bapak-Ibu, informasinya, apakah Anda yakin mengirim permintaan perifikasi kepada kepala madrasah? Kita klik kirim. Di bagian akhir, kawan-kawan-kawan Bapak-Ibu, di sini ada pemberitahuan, segera hubungi pengawas kabupaten kota masing-masing madrasah untuk dilakukan perifikasi. Jadi, di bagian akhir di sini, ada pemberitahuan, segera hubungi pengawas kabupaten kota masing-masing madrasah untuk dilakukan perifikasi. Terkait masalah pengawas di sini, kawan-kawan Bapak-Ibu, informasi yang kami dapat, batas yang diberikan oleh sistem untuk pengawas melakukan perifikasi 7 hari, jika tidak salah. Jika dalam waktu 7 hari, pengawas tidak melakukan perifikasi, nanti akan dikembalikan ke kepala madrasah untuk melakukan persetujuan atau perifikasi. jika tidak salah informasi yang kami terima seperti itu. Coba kita cek terlebih dahulu di akun kepala madrasah, apakah bisa dilakukan perifikasi. Ini kami login ke akun kepala madrasah, coba kita review idm-nya. di sini, kawan-kawan atau Bapak-Ibu, tidak ada menunya untuk perifikasi dan kirim data di bagian akun kepala madrasah, tidak aktif. Jadi, tadi kemungkinan besar harus disetujui oleh pengawas madrasah terlebih dahulu. Nanti silakan konfirmasi kepada pengawas madrasahnya untuk melakukan persediaan atau perifikasi. Paling lambat tadi 7 hari setelah kita melakukan pengiriman. Jika lewat, pada 7 hari akan dikembalikan lagi kepada kepala madrasah untuk melakukan perifikasi. Jika tidak salah, seperti itu, kawan-kawan atau Bapak-Ibu. Oke, itu saja sekilas yang bisa kami sampaikan terkait dengan pengisian idm-nya madrasah tahun 2004 sekarang cepat dan singkat. Mohon maaf jika dalam penjelasan kami terdapat kurang-kurangnya kesalahan. Akhirnya, kami sudah mencapai Nabi Lai Taufik. Wa'idah. Assalamualaikum. Warahmatullahi Ta'ala. Bangka.